Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, perkenalkan kami dari Kelompok 7 Podcast Ilmu Kebidana dan Kemajiran Nah, disini kami akan membahas tentang gangguan anatomi organ reproduksi yang terdiri dari Fri Martin, White Hepatitis, Hipoplasia, Kriptalisi, dan lain sebagainya Nah, disini ada aku, Arief Padilla, NIMB 04190011 Aku, Dendi Erta Dianto, NIMB 04190023 Aku, Elena Janik Yusuf, NIMB 04190026 Aku, Niamma Finka Nolakni, NIMB 041960 Oke, selamat menyaksikan Sebelum kita berdiskusi, kalian tahu nggak nih, apa aja sih gangguan yang ada pada anatomi organ reproduksi hewan Aku pernah baca, Den, jadi ada Hermoproditism, Primatin, WHD, Hipoplasia, dan masih banyak lagi Wah, banyak juga ya Nah, Hermoproditism ini kalau didengar-dengar dari namanya termasuk penyakit keturunan ya Iya, Arief, hebat banget debaknya Hermoprodit itu kegagalan berbagi kromosom seks pada jantan dan betina kepada keturunannya Kok bisa terjadi kegagalan? Hmm, kalau yang aku pernah baca, contohnya pada mamalia Genotype XY akan menginduksi medularis sex cord Dan testis yang berfungsi normal akan berkembang Nah, kalau kromosom Y nggak ada dan adanya genotype XX Akan menyebabkan regresi medula serta korda sex cortical diinduksi Maka, ovarium yang berfungsi normal akan berkembang Oh, Hermoproditism ini terjadi pada hewan ternak ya Nah, berarti merugikan dong Bener banget, kalau sesuai literatur Chauhan et al. 2012 Hermoprodit sering terjadi pada kambing dan babi Lebih jarang terjadi pada kuda dan anjing Dan kadang-kadang terjadi pada hewan ternak Aku pernah baca soal true hermoprodit Yang mana adanya gonad dari kedua jenis kelamin Yaitu ovarium dan testis pada individu yang sama Nah, yang satu lagi itu ada pseudo hermoprodit Bener nggak ya, Finn? Bener ya, Lena Pesodo hermoprodit itu adanya kehadiran Satu set testis gonad atau ovarium Nah, pada kasus ini Karakter seksual sekunder dan alat kelamin luar adalah lawan jenis Kalau dari kedua itu Lebih sering kasus true hermoprodit ya Aku banyak nemu literatur tentang true hermoprodit Iya, sama, Den Aku juga banyak nemu literatur tentang true hermoprodit Oh iya, Riff Karena kamu tadi pintar nebak hermoproditism Kalau Firmartin, kamu tahu nggak itu apa? Oh, Firmartin Aku lumayan tahu sih Jadi, Firmartin ini adalah kejadian abnormal Pada kelahiran keberjantan dan betina Nah, abnormalitas ini terjadi pada fasio organogenesis Yaitu pada proses pembentukan organ dari embryo di dalam kandungan Jadi, organ hewan betina Firmartin tidak berkembang Atau mengalami yang namanya ovarium hipoplastik Dan kemudian ditemukan juga organ jantan berupa bulanula vesikularis Sehingga akibatnya misalnya sapi jadi tanpa kejantanan Seperti tumbuh rambut kasar di sekitar vulva Dan pinggulnya ramping dengan himen persisten Serta sapi betina ini biasanya majir, seperti itu Oh gitu Jadi, Firmartin sindrom ini bisa dibilang kelainan genetik ya Ada yang tahu enggak, Firmartin ini biasanya terjadi pada hewan apa aja? Aku tahu, Den Jadi, Firmartin ini sering ditemukan pada sapi Beberapa di ruminansia kecil, seperti domba Dan memang kurang umum terjadi di spesies lain, C Hmm, keren-keren banget sih Udah pada tahu Tapi aku jadi penasaran deh Kemarin di sesi kuliah disampaikan Kalau Firmartin ini terjadi akibat perubahan organ kelamin betina Karena pengaruh hormon jantan selama masa kebuntingan kembar jantan betina Nah, ada yang tahu enggak, gimana hormon dari jantan ini bisa mempengaruhi betina yang lain? Oh, jadi gini ceritanya teman-teman Nah, jadi testis dari fetus kembar yang jantan Itu akan berkemal lebih dahulu daripada ovarium dari kawan kembar yang betinanya Sehingga hormon androgen pun dihasilkan lebih dahulu Nah, sementara itu pada ternak sapi yang bunting kembar Selalu terjadi pertautan antara selapur fetus yang satu dengan selapur fetus yang lainnya Disertai dengan adanya anastomosis atau penyatuan peguh darah dari kedua fetus Jadi akibatnya terjadi pencampuran darah antara kedua fetus jantan dan betina Sehingga hormon androgen dari fetus jantan akan masuk ke dalam tubuh fetus betina Hormon jantan ini menghambat pertumbuhan alkalamin betina Sehingga alkalamin betina tidak tumbuh secara wajar Tetapi tetap kecil keadaannya sampai dengan dewasa Wah, ternyata bisa ya hal-hal seperti itu terjadi Tapi selain yang disebutkan Arief di awal tadi Ada lagi nggak ya gejala dari Freemartin ini? Pastinya ada dong Jadi biasanya vaginanya pendek, kecil, dan pada ujung depannya ini buntu Nah, itu adalah gejala klinis yang paling sering terjadi pada sapi muda Freemartin Kita juga bisa melakukan tes panjang vagina yang berguna untuk mengidentifikasi Freemartin ini Normalnya pada sapi muda yang umurnya kurang dari 1 bulan Panjang vaginanya adalah 13-15 cm Sedangkan pada sapi Freemartin hanya 5-8 cm Nah, kalau pada sapi dewasa normal, panjang vagina adalah sekitar 30 cm Dan sapi Freemartin hanya 8-10 cm Nah, benar banget yang disampaikan Elena Nah, aku juga mau nambahin lagi nih gejala-gejala klinisnya Jadi, biasanya akan tumbuh rambut tulpa yang panjang dan kasar Tulpanya berukuran kecil, klitorisnya berkembang menjadi lebih besar Sehingga saat hewan urinasi menyembur ke atas Servis juga tidak tumbuh secara normal dan ukuran uterus kecil seperti kita Sedangkan tuba falopinya tidak teraba, kemudian ovarium sangat kecil Sehingga hanya berupa penebalan jaringan Lumayan banyak juga ya gejalanya Oke deh, aku mau tanya Untuk teknik diagnosanya itu bagaimana ya? Terus, apakah kelainan ini bisa diobati? Aku mau bantu jawab deh Jadi, kelainan Freemartin ini biasanya dapat di diagnosa dengan pemirsaan fisik Sebenarnya bisa dilakukan pengujian melalui golongan darah atau karyotaping Tetapi akan menjadi beban tambahan biaya gitu bagi peternak Kemudian juga bisa dilakukan tes SCE untuk mendeteksi stabilitas genom pada manusia Dan spesies hewan terenak utama seperti sapi, kerbau, kambing, doma, dan babi Kemudian terkait pengobatan, kejadian sapi Freemartin ini merupakan catat bawaan Jadi tidak dapat diobati seperti itu Benar banget, emang nggak bisa diobati ya Jika memang didapatkan kelahiran dengan jenis lamin yang berbeda Langkah yang sebaiknya diambil adalah sapi darah yang lahir Kembar bersama dengan sapi jantan Harus dicurigai sebagai sapi steril dan dilakukan identifikasi sedini mungkin Untuk tidak memasukkannya dalam kelompok calon indukan Sapi betina ini bisa dilakukan pengembukan secara intensif Untuk kemudian dilakukan penyembelihan Dan peternak tidak melakukan perkawinan terhadap sapi tersebut Mungkin itu aja sih penjelasan tentang Freemartin Gimana kalau sekarang kita lanjut ke White Hyper Disease saja nih Boleh banget, Vinka Nah sekarang kamu tanya dulu dong Di sini ada yang tahu nggak White Hyper Disease atau yang biasa disingkat VHD itu apa sih? Aku ingatnya itu VHD termasuk anomali kongenital pada sapi Benar nggak ya? Benar banget, dan di VHD itu adalah anomali kongenital yang berhubungan dengan genetik pada sapi Terusnya aku juga mau nambahin nih VHD itu ditandai dengan kegagalan pertumbuhan mulai riendak Sedangkan perkembangan ovariumnya normal Nah ada yang tahu lagi nggak jenis-jenis sapi yang sering mengalami VHD itu biasanya apa aja? Ada Shorthorns, Holstein, Angus, terus apalagi aku lupa sih? Aku pernah baca ada Gersis, Gersis, sama Asher Juga deh singkat aku Pintar sekali teman-temanku Benar banget guys Jadi jenis sapi yang bisa mengalami VHD itu ada Shorthorns, Holstein, Angus, Gersis, Gersis, dan Asher Ngomong-ngomong tentang VHD pada sapi nih Menurut kalian VHD itu hanya bisa pada sapi atau gimana? Kayaknya iya nggak sih? Soalnya tadi dijelasin VHD itu anomali kongenital yang berhubungan dengan genetik pada sapi Iya bukan? Iya, Rip Tapi setauku VHD juga bisa terjadi pada babi loh Benar banget, Dendy Aku mau nambahin juga nih Selain sapi dan babi Menurut Kosiki et al tahun 2004 VHD juga bisa terjadi pada kerbau loh Oh iya, kira-kira ada yang tau nggak tanda-tanda VHD pada sapi itu apa aja? Aku tau konstriksi himen berlebihan sama anomali opidak, uterus, cervix, dan vagina kan ya? Betul banget, Pintar Nah aku juga mau nambahin Jadi gejala konstriksi himen yang berlebihan pada VHD ini Bisa menyebabkan saluran vagina sapi tersumbat Dan bentuk-bentuk anomalinya bisa macam-macam Seperti mukometra unilateral, cystic 1 cervix Ada juga yang berkembangan vagina, cervix, dan uterusnya terhenti Tapi yang lainnya normal Terus ada juga yang uterus unicornis atau uterus tidelvis Nah kalau pada babi sama seperti sapi Dia juga disebabkan oleh faktor herediter Gejala-gejalanya bisa berupa tanpa korna uteri Hilang sebagian uteri Hilang cervix, vagina, dan korna uteri Hanya hilang cervix atau semua hilang dan yang tersisa hanya vagina Kemudian bisa juga cervix kembar atau uterus kembar Oh gitu El Nah ngomong-ngomong aku masih bingung deh Kira-kira hewan yang mengalami VHD itu bisa bunting nggak ya? Bentar Kan VHD ini ciri-cirinya tuh ovariumnya normal ya? Kalau menurut aku sih bisa bunting Tapi bingung juga ya Kan mulai riendaknya gagal berkembang Menurutku nggak bisa deh Jawabannya ternyata nggak bisa guys Jadi selain disebutin sama Vinka Karena mulai riendaknya nggak berkembang Diselapin juga oleh saluran vagina yang tersumbat Sehingga stemanya nggak bisa masuk dan membuahi ovum Oh iya benar juga ya Kayaknya dari VHD udah klir nih Lanjut yuk ke hipoplasia, ovari, dan testis Nah pada kasus Freemartin itu Hewan juga mengalami hipoplasia Ada tahu nggak perbedaan dari hipoplasia dengan atropi? Kalau hipoplasia itu Organnya kurang atau tidak berkembang? Nah karena kurangnya pertumbuhan sel Sedangkan atropi itu organ awalnya udah berkembang Kemudian mengecil Nah benar Jadi kalau hipoplasia, ovarium, dan testis Itu merupakan ovarium atau testis Dari hewan tersebut itu tumbuh secara abnormal Hipoplasia ini tuh terjadi karena herediter Benar kak? Iya benar setahu ku Pada kasus hipoplasia itu Ovarium atau testis tidak pernah bekerja Sejak etus Nah benar Hipoplasia ovarium atau testis itu Dapat terjadi monolateral Yang ini pada salah satunya Atau dan bilateral nih Terjadi pada keduanya Oh gitu Aku mau tanya deh Kalau ciri hipoplasia ovarium itu apa aja deh? Ciri dari hipoplasia ovarium itu Bentukannya itu kecil Pipih, keras Terus kadang seperti kabel di ujung ligamentumnya Aku juga mau nambahin Hewan juga tidak mengalami siklus estrus Jika terjadi secara bilateral pada kedua ovariumnya Nah aku juga pernah baca tentang hipoplasia ovarium Jadi hipoplasia ini biasanya terjadi pada bagian kiri gonad Dengan persentase 87,1% Terus 4,3% di bagian kanan gonad Dan 86% di kedua gonad Iya Hipoplasia ovarium itu juga biasa terjadi pada Gen autosomal resesif Sapi yang berambut putih Seperti white egg share Oh iya setauku Pemberian hormon FSH itu tidak akan mempengaruhi Pada perkembangan folikel pada kasus hipoplasia ini Oh gitu Kalau hipoplasia testis itu gimana? Kalau hipoplasia testis Biasa terjadi pada sapi shorthorn Dan Swedish Highland Cattle Nah hipoplasia testis ini dapat ditangani dengan kastrasi Untuk menghindari menurunnya si bagian etis tersebut pada keturunannya Hmm gitu Ngomong-ngomong tentang hipoplasia testis Kira-kira ada nggak sih kelainan lainnya yang dapat terjadi pada testis hewan? Ada Fin Nah setauku ada cryptorchidism Yaitu testis yang tidak terbentuk atau tidak turun di dalam skrotum Nah kelain ini bisa terjadi unilateral Yaitu hanya pada satu testis Atau bilateral yaitu pada keduanya Betul Cryptorchidism yang unilateral Biasa juga disebut Walaupun satu testis yang terbentuk di dalam skrotum Mungkin dapat fungsi normal Namun Hewan jantan ini tidak Tidak digunakan untuk program reading Wah kenapa tuh Den? Karena penyakit ini itu bersifat hereditary Jadi kalau diikuti program reading Takutnya sifat monorchidnya akan diturunkan ke anaknya gitu Oh gitu Selain cryptorchid Ada lagi nggak kelainan pada testis teman-teman? Ada ya Nah kalau pada normal kan testis itu memanjang dan membulat ya Ada juga kelainan yang testisnya itu jadi terputar Atau bisa juga skrotumnya terbelah Atau menempel ke badan hewan Ada yang bisa juga terjadi hernya skrotalis Wah banyak juga ya guys Kan udah ngomongin kelainan anatomis testis nih Kalau kelainan anatomis penis Kira-kira ada apa aja? Kalau setahu aku Fin Ada penis corkscrew Jadi bentuk penisnya itu melintir gitu Terus ada juga Penel frenulum persisten Jadi frenulumnya mengikat ke ujung penis Sehingga penisnya nggak bisa lurus Ada satu lagi El Namanya transmisible veneral sarcoma Jadi transmisible veneral sarcoma itu Tumor yang bisa menyebabkan bentuk penis hewan menyerupai kembang kol di ujungnya Ini seram juga ya Nah kayaknya udah aku bahas semua nih teman-teman Kalau gitu podcast kali ini aku tutup ya Terima kasih kepada semua yang sudah menonton Semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dadah 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 Terima kasih.